Intro Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2022 pada Senin pagi. Hal itu disampaikan pada rapat paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim di Gedung Utama Karangpaci. Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, BPKRI menetapkan bahwa laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2022 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meski demikian ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian BPKRI. Permasalahan pertama yakni pelaksanaan 35 paket pekerjaan pada 10 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian pengelolaan keuangan pada BLUD belum sesuai ketentuan yaitu belanja pegawai berupa remunerasi yang tidak sesuai dengan pergub nomor 44 tahun 2015 tentang remunerasi BLUD. Terakhir Pemprov Kaltim belum memiliki kebijakan atas properti investasi, hal ini yang berdampak pada pengelolaan barang milik daerah. Laporan BPKRI ini menjadi tolak ukur kita untuk memulai melakukan pengawasan. Ini penting gitu. Tentu kita belum lihat juga laporannya bagaimana. Ini kan baru-baru lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama lihat lah ya. Kan dari laporan BPKRI itu bisa dilihat apa-apa. Apakah ada catatan-catatan sendiri khusus buat Kalimantan Timur? Tiga catatan aja ya. Itu harus berarti segera di... Harus segera lanjutin dalam waktu lakukan. Untuk ini, kami ucapkan terima kasih kepada keadaan-keadaan BPD, Kampansus, kemudian keadaan-keadaan di seluruh OPD yang mensukseskan prestasi Kalimantan Timur 10 kali WTP secara betul. Kemudian ini menjadi contoh yang baik buat kebupaten kota, juga bagi provinsi yang lain. Untuk menindak lanjuti catatan dari BPKRI, Pemprov Kaltim diharapkan segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk memperbaiki laporan keuangan tahun anggaran 2022 tersebut. Dari Samarinda Hashim Ilyas, AI News, melaporkan.